Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan masuk ke patofisiologi jangun jadi memang dalam masa kehamilan itu bisa mengalami beberapa permasalahan yang permasalahan itu bisa muncul dari faktor fetus atau embryonya atau bisa dari ibunya, dari maternal kita akan melihat beberapa masalah yang sering terjadi di dalam kehamilannya untuk yang pertama kita akan melihat abortus berulang abortus tapi yang berulang atau kita sebut dengan abortus habitualis atau kita sebut juga dengan recurrent abortion jadi aborsi yang berulang yang dikatakan abortus berulang ini jika terjadi dua atau lebih keguguran yang berturut-turut secara inti, secara kuncing itu perjadinya kelainan kromosom kromosom janin, baik permasalahan pada sel telur yang tidak normal sperma yang tidak normal atau masa embryo ampal artinya pada proses embryogenesis ini terjadi permasalahan yang mungkin pada awalnya kromosom ini bertemu dalam kondisi yang normal sel telur dan sperma ini mempunyai kromosom yang normal namun setelah terjadinya konsepsi pertumbuhan awal itu terpapak dengan biar jad yang berbahaya atau pola hidup yang berbahaya faktor yang predisposisi kelainan sel telur sperma atau masa embryo awal ini yang pertama adalah usia kita tahu banget seiring dengan usia yang meningkat itu terjadi peningkatan atau penurunan malah penurunan seluruh sistem tubuh kita pada sistem peredaran darah, sistem perlapasan dan sebagainya kelainan pemudara misalnya banyak plakid pemudara nanti menganggung sirkulasi darah otomatis karena darah itu merupakan kunci dari setiap sel di tubuh kita jika sirkulasinya terganggu maka sel tidak akan berfungsi dengan baik termasuk juga pertumbuhan telur perkembangan yang harusnya dia menjadi telur yang berkualitas mempunyai inti, bisa dibuai, bisa menghasilkan jaringan yang sempurna ternyata dia mengalami kecacatan kemudian bisa juga pada kelainan rahim kelainan rahim itu kan bermacam-macam ada misalnya sindrom asirman di mana ada perlengketan, jaringan parut perlengketan ini mungkin bisa terjadi bekas luka juga bisa kemudian obesitas juga bisa sehingga nanti sirkulasi darah juga akan terganggu kemudian ada fibroid dan polip dalam rahim ini juga ada jaringan yang abnormal yang harusnya seluruh suplai darah itu digunakan untuk pertumbuhan janir ini ternyata bersirap atau digunakan untuk jaringan-jaringan abnormal tambahan tadi kemudian ada sindrom antifosfolifid atau kita sebut dengan APS ini gangguan autoimun autoimun kalau kita ingat kembali autoimun adalah sistem imunitas kita yang ternyata menyerang menyerang atau perlu membuat antibody terhadap yajat yang masuk di tubuh kita atau yajat yang ada di tubuh kita termasuk pada kali ini adalah hasil konsepsi tubuh menganggap atau salah mengenali sinyal sinyal yang dibawa hasil konsepsi ini dianggap sebagai antigen sehingga tubuh akan membentuk antibody untuk merosak pertumbuhan si antigen tadi nah ini tentunya nanti akan berpengaruh terutama pada sel darah pada kualitas sel darah kita tahu sel darah ini merupakan kunci untuk kehidupan yang mensuplai oksigen mensuplai glukosa membawa sisa-sisa hasil metabolisme dan sebagainya kemudian pada kasus diabetes mellitus ini kadar glukosanya tinggi tapi pada kasus DM ini glukosanya tingginya di darah tidak di dalam jaringan tidak di dalam sel padahal untuk membantu energi yang cukup untuk sel atau jaringan ini harus ada glukosa dalam sel dan jaringan sehingga kita tahu kalau tidak ada glukosa dalam sel dan jaringan ini nanti tidak terjadi proses metabolisme tidak terbentuk energi sehingga organ-organ itu tidak bisa fungsi dengan baik kemudian ada sindrom ovarium polipistik merupakan kumpulan kejala karena peningkatan hormon androgen dalam darah jadi ada kondisi tertentu yang membuat hormon androgen dalam darah itu meningkat ini akan menimbulkan banyak kisah-kisah kemudian nanti kita akan mendapatkan adanya gambaran polipistik seperti ini jadi dalam ovarium kita nanti banyak kisah-kisah karena fungsi dari hormon estrogen progesteron terganggu oleh androgen kemudian kelainan pada pembekuan darah oakulupati oakulupati itu tidak selalu kekurangan faktor pembekuan darah bisa jadi di awalnya justru dia terjadi gangguan kalau ada luka misalnya kan ada pembekuan pembekuan ini harusnya dalam maku tertentu dia akan hancur akan menjadi encer namun ternyata pada kelainan tertentu justru tubuh kita ini kekurangan faktor yang bisa menghancurkan kembali bekuan darah tadi sehingga terjadi pembekuan darah yang bertahan lama dalam pembekuan darah yang akhirnya menyumbat dan mengenuh sirkulasi darah kalau ada sumbatan sirkulasi darah tentu ini sama dengan cerita yang tadi kita bicara tentang kebenaran pada rahim kemudian juga pada glukosa sehingga nanti subuh darah yang diperlukan oleh student jaringan tidak cukup kata kunci metabolisme untuk memasukkan energi adalah glukosa dan oksigen jadi kalau kita mengalami permasalahan pada pembuluh darah pada sirkulasi darah ya sudah berarti glukosa dan oksigen akan terganggu energi tidak terbentuk fungsi organ akan terganggu dan sesuatu zat atau apun apa yang dihasilkan oleh organ itu tidak akan terbentuk dengan sumbernya termasuk juga gel telur, sperma termasuk juga sirkulasi uteroplasenter yang dipenuhkan embryo ini terutama pada masa embryogenesis pada masa 8 minggu sampai 20 minggu kemudian kita ada kehamilan ektopik kehamilan ektopik adalah kehamilan dengan implantasi di luar rongga uterus tentu saja ya paling banyak ditubah palopi ya karena memang disitulah yang dilalui oleh hasil konsepsi ya dan paling banyak pada ampura dan ismus ya ampura dan ismikan ya nah ini karena dia cukup luas ya sehingga nanti bisa ditempatin untuk implantasi namun sayangnya implantasi kalau ditubah palopi ini paling lama dia akan bertahan selama 8 minggu saja ya setelah itu nanti tupanya tidak cukup ya karena hasil konsepsi mengembang bertumbuh padahal ampura tupa tidak bisa melebar maka terjadi ropekan ya akhirnya terjadilah perdarahan rasa nyeri penyebihan itu yang kita sebut dengan kehamilan ektopik terbang kemudian bisa juga implantasi pada uterus ya pada ovarium, pada abdominal, prima, dan sekunder ya nah kalau implantasi pada abdominal ini primer primer itu artinya bahwa implantasi awal itu memang di abdominal kemudian tumbuh berkembang juga di abdominal ini primer dia justru bisa tumbuh dengan sampai aterem ya karena abdomen itu kan tidak mempunyai batasan peregangan kemudian dia punya superdarah yang cukup bagus dibandingkan dengan tubah namun jika seandainya implantasi awal ada di tubah kemudian ternyata hasil konsepsi ini membesar dan masuk ke dalam abdomen namun sayangnya ya apa namanya, akar implantasinya itu kan di tubah tubah ini kan kecil kemudian superdarahnya tidak cukup ya sehingga yang bisa bertahan yang kehamilan ektopik abdominal yang primer yang sekunder ini nanti biasanya juga cepat cepat, tidak ada ya cepat luruh, cepat meninggal ya cepat mati ya kemudian etiologi ya kenapa diambulat tubah ini kita tahu lah ya kalau nanti tubahnya bermasalah penyempitankah mungkin silianya tidak bisa bergerak sempurna landirnya tidak maksimal ya nah ini tentu saja akan menghambat alur ya menghambat pergerakan dari tubah menuju ke uterus ya nah kemudian juga mukosa tubah ini bukan media pertumbuhan hasil konsepsi yang baik ya karena tadi vaskularisasinya tidak baik ya populasi darah tidak cukup ya sehingga desiduan tidak bisa tumbuh sempurna untuk faktor penyebab banyak banget intinya yang membuat hasil konsepsi itu terlambat atau tidak bisa masuk ke uterus ya ada penyempitan ya kalau ada radang itu berarti nanti penyempitan kemudian silianya juga pada rusak ya penyempitan ini tidak bisa dilalui silianya rusak juga tidak bisa mendorong ya kemudian ada kelainan bawaan tubah misalnya di partikulum tubahnya bercabang ya cabangnya nanti kalau hasil konsepsi dari tubah ini ternyata masuk ke cabang yang cabangnya ini tidak masuk ke uterus tentu saja tidak bisa sampai ke uterus ya kemudian tubah yang sangat panjang ya bisa jadi ya tubah sangat panjang ya kemudian gangguan fisiologi tubah misalnya pengaruh hormonal menggunakan KB progesteron yang terlalu lama ya sehingga nanti banyak hormon yang mengendap di tubuh ya nanti kita tahu banget bahwa progesteron ini kan sifatnya relaksasi ya relaksasi nanti ton satunya akan melemah relaks kemudian cara dia atau cara dia berkontraksi untuk mengalirkan hasil konsepsi ke rahim ini nanti juga akan semakin lambat ya sudah waktunya implantasi tapi belum sampai ke rahim sehingga nanti dia akan bertanam dimana waktunya dia implantasi ya disitu dia menanamkan diri ya kemudian ada pelekatan tadi yang kita bilang misalnya obesitas ya kayak yang aku terus tadi ya tekanan oleh masa abnormal misalnya ada miuma ada tumur bisa jadi juga orang yang sangat obesitas lemak di perutnya sangat tebal gitu ya itu bisa menekan diameter dari tubah ya rewet KET tentu saja kalau pernah mengalami kehamilan ekorabik terjangu berarti kan ada luka ya apalagi kalau luka itu menjadi infeksi infeksi ini bisa mengalami penyumbatan ya okrusi ya bisa parsial ya atau bisa total kalau total malah nggak terjadi kehamilan ekorabik ya karena sperma kan nggak bisa masuk ke dalam nggak bisa sampai ke tubah ya tapi kalau okrusinya parsial ini sesuai yang menyebabkan risiko kehamilan ekorabik ya terus ada operasi plastik pada tubah ya atau ini juga kita ke MUA ya kemudian aportus provokatus tapi menyebabkan infeksi ya selamat menikmati